Bupati Jember Faidah beserta jajaran forum pimpinan daerah meletakkan batu pertama pembangunan asrama haji di kawasan Jember Sport Garden pada Senin pagi. Pembangunan asrama yang memiliki fasilitas seperti hotel ini ditargetkan selesai pada tahun 2021. Peletakan batu pertama pembangunan asrama haji pemerintah Kabupaten Jember dilakukan secara bergantian. Mulai dari Bupati Faidah, Wakil Bupati Mukit Arief, Dandim 0824 Jember, Letkol Laode Muhammad Nurdin, dan Ketua PCNO Jember Kiai Abduwah Samsul Arifin. Asrama haji dibangun di atas lahan seluas 1,54 hektare yang berada di kawasan Jember Sport Garden. Asrama haji memiliki fasilitas dan perlengkapan setingkat hotel berbintang 3. Bangunan asrama haji memiliki 7 lantai, 184 ruangan kamar, dan 440 tempat tidur. Selain untuk penginapan bagi calon jemaah haji, asrama ini juga dapat dimanfaatkan sebagai wisma atlet, pendidikan, pelatihan manasik haji, dan area training center. Alhamdulillah hari ini kita selamatan peletakan batu pertama asrama haji Jember yang dimulai tahap pertama selama 3 bulan ini dengan anggaran dari APBD Kabupaten Jember sebesar 17,5 miliar akan membangun dari fondasi sampai struktur tahap pertama. Kemudian nanti di Januari 2020 akan kita lanjutkan tahap kedua dengan anggaran 132 miliar itu untuk bangunan sampai lantai ketujuh. Acara peletakan batu pertama ditutup dengan doa bersama dan pemotongan tumpeng, lalu dilanjutkan dengan makan siang bersama ratusan pekerja proyek pembangunan asrama haji. Hernaman Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!